Sementara itu, guru olahraga PJOKSD se-Kabupaten Cilacap antusias ikuti Lomba Senam Indonesia Jaya tahun 2022. Dalam meraka memeriakan Hari Olahraga Nasional, Dinas P.D.K. Kabupaten Cilacap gelar Lomba Senam Indonesia Jaya. Lomba diikuti guru olahraga PJOKSD dari 24 kecamatan, masing-masing kecamatan diwakili satu grup, terdiri dari tujuh orang. Mereka memperbutkan juara satu, dua, dan tiga, masing-masing juara mendapat hadiah berupa piala dan uang pembinaan. Ketua pelaksana Lomba Senam Indonesia Jaya Retno mengatakan, Lomba dibuka oleh Kepala Dinas P.D.K. Kabupaten Cilacap, Satmoko, dan Nardono. Diikuti 24 kecamatan, masing-masing kecamatan mengirimkan tujuh peserta guru olahraga linier dengan penjurian menggunakan sistem teknik senam di 80% dan teknik tambahan 20% sehingga tidak ada unsur subyektif. Kita itu pertama tindak lanjut dari pelatihan yang sudah dilaksanakan khusus untuk guru olahraga SD. Yang kedua dalam rangka H.O.R.Nas, tetapi karena minggu kemarin SD bertepatan dengan PTS, jadi baru bisa dilaksanakan sekarang. Diikuti dari mana saja? Diikuti dari seluruh kesamatan di Kabupaten Cilacap, ada 24 kesamatan dibuka oleh Pak Kepala Dinas, tadi pagi pukul 8, setiap kesamatan mengirimkan tujuh peserta, tetapi yang linier di olahraga. Terus sistem penilaian Lombanya seperti apa? Sistem penilaiannya kita menggunakan sistem teknik penjurian, jadi 80% itu kita menggunakan teknik senam, baru 30% kita menggunakan teknik tambahan. Jadi tidak ada unsur subyektif, tapi semua menggunakan nilai betul dan salah padatnya. Nantinya dalam waktu dekat akan dilakukan olahraga senam bersama di stadion dengan diikuti guru olahraga dari 24 kecamatan. Dari Cilacap, Romiana Banyumas TV melaporkan.